Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-zahirin Allahumma la sehla illa ma ja'altahu sehla Wa anta teja'alul hazna iza shi'ta sehla Allahumma rizukna al-ikhlasa fi al-niyati wal-qawli wal-amal Ila nabihi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal-mursalin Wa shuhadai wa s-salihin khususan ila sultani al-awliya al-shaykh ibn al-qadir al-jilani Wa shaykh ibn al-arifa'i wa shaykh laha'i dila nafshabandi wa shaykh ibn al-adhillah al-harari Wa ila arwah mu'asisi jama'i tinahdati al-ulama Al-shaykh Muhammad Hashim Ash'ari wa shaykh Isrisan Suri wa shaykh Abdul Wahab Hasbua Wa ila arwahi jami'i ahli akibur min al-muslimin wal-muslimat Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shiraat al-mustaqim Shiraat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghutubi alayhim Wa ala'udha'uddin Amin Amin Yang kita lakukan pada pagi hari ini Amin Ya Rabbil al-am Shalawat dan salam Semoga tetap terlintahkan Kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam Para sahabatnya keluarganya Serta seluruh umat islam Yang mengikuti beliau Hadirin rahimahkumullah Pagi hari ini kita akan masuk Pada bab baru Yaitu Babu shalati tatawwa Mari kita ikhlaskan Niat kita masing-masing Kita menci lillahi ta'ala Babu shalati tatawwa Utawi iki ikubab Nerangatkan Shalat sunnah An-Rabi'atabni Ka'abin al-Aslami Saking Rabi'ah Ibni Ka'ab al-Aslami Rabi'allahu ta'ala anhu Rabi'ah Ini nama Laki-laki Rabi'ah Jadi Rabi'ah Itu Terkadang digunakan untuk nama laki-laki Dan terkadang digunakan untuk nama Perempuan Bisa dua-duanya Tetapi disini Rabi'ah Disini adalah Ismu Rajul Nama seorang Laki-laki Bukan nama seorang Perempuan An-Rabi'atabni Ka'abin al-Aslami Rabi'allahu ta'ala anhu Kala Usdawuh li Usdawuh li Maring Inksun Sapa An-Nabiyu Kanjem Nanti Sal Takkona Sapa Sira Apa Jalua Sapa Sira Kulutu Mungkau Ngucap Sapa Inksun As'alukan Nyuhun Sapa Inksun Ink Panjenengan Murofak Murofak Takkan Ink Nganjani Panjenengan Filjannati In Dalam Suwarko Kala Dawuh Sapa Kanjem Nabi Awa Gaira Dhalika Anata Sa'liyane Iku Kulutu Jawab Sampai Insun Hua Utawi Hua Utawi Gairu Dhalika Iku Zaga Mangkunu Kala Dawuh Sapa Atau Mujap Sapa Rabi'at Fa'ainni Ala Nafsika Bikas Rotis Sujud Fa'ainni Mongkuh Nulunguh Sapa Panjenengan Inksun Ala Nafsika Inkatase Awak Dewi Sira Panjenengan Bikas Rotis Sujudi Kelawan Kala Dawuh Sapa Kanjem Nabi Fa'ainni Mongkuh Nulunguh Sapa Sira Inksun Ala Nafsika Inkatase Awak Dewi Sira Bikas Rotis Sujudi Kelawan Akeh Sujud Rawahu Muslimun Hadirin Rahimakumullah Ka'ab Ata Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami Salah satu Sahabat Nabi Beliau Berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kepada Beliau Salah Kamu Mintalah Kepadaku Kamu Mintalah Apa yang Kamu Minta Apa yang Kamu Minta Kemudian Rasulullah Kemudian Rabi'ah Ibn Ka'ab Mengatakan As'aluka Murofa Kotaka Filjannah Aku Minta Kepadamu Agar Aku Nanti Bisa Menjadi Temanmu Di dalam Surga Ini Sebuah Permintaan Yang Tidak Biasa Sebuah Permintaan Yang Tidak Biasa Malam Tajuri Atal Aadah Permintaan Yang Kebiasaannya Kayak Begini Itu Tidak Diminta Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Minta Misalnya Minta Bisa Berteman Kamu Di Perjalanan Atau Bisa Mendapatkan Bantuan Tertentu Dari Seseorang Ini Sesuatu Hal Yang Biasa Tetapi Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami Meminta Sesuatu Yang Di Luar Kebiasaan Dimana Beliau Meminta Kepada Nabi Wahai Rasulullah Saya Minta Nanti Agar Aku Nanti Bisa Menjadi Teman Kamu Di Dalam Surga Permintaan Yang Tidak Biasa Karena Seseorang Di Dalam Surga Atau Tidak Di Dalam Surga Itu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menentukan Sebelum Seseorang Terbukti Mati Dalam Keadaan Husnul Khotimah Tidak Bisa Dipastikan Bahwa Seseorang Itu Masuk Kedalam Surga Kecuali Kecuali Mereka Mereka Yang Telah Dikhabarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Masuk Kedalam Surga Yang Itu Tentu Saja Berdasarkan Wahyu Yang Kayak Begini Tidak Mungkin Tanpa Ada Wahyu Yang Turun Kepada Kepada Beliau Nabi Tidak Bisa Mengatakan Sifulan Masuk Surga Abu Bakar Filjannah Umar Filjannah Uthman Filjannah Dan Seterusnya Dari Orang-orang Sahabat Nabi Yang Telah Dikabarkan Akan Masuk Surga Tidak Mungkin Itu Disampaikan Nabi Kecuali Berdasarkan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Itu Sebuah Kabar Gembira Yang Luar Biasa Yang Diminta Oleh Sahabat Rabiah Ibn Ka'af Al-Asram Sesuatu Yang Enggak Biasa Dia Mengatakan Saya Minta Agar Saya Menjadi Teman Kamu Nanti Di Dalam Surga Hadirin Rahimakum Allah Awag Ghaira Dhalik Huwadzaka Itu Yang Saya Minta Permintaan Yang Cerdas Permintaan Yang Cerdas Permintaan Yang Luar Biasa Dan Ini Tidak Disalahkan Oleh Nabi Permohonan Seperti Itu Tidak Disalahkan Oleh Nabi Tidak Disyirikan Oleh Nabi Ini Karena Orang-orang Wahabi Itu Mengatakan Bahwa Meminta Sesuatu Yang Diluar Kebiasaan Malam Tajri Tawassul Tawassul Itu Adalah Sebagai Sebuah Perbuatan Syirik Itu Menurut Orang-orang Wahabi Sementara Disini Ternyata Dibantah Dengan Hadis Ini Bahwa Siapa Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami Meminta Sesuatu Yang Malam Tajri Bi'hil Adah Dan Ini Menunjukkan Boleh Meminta Sesuatu Yang Malam Tajri Bi'hil Adah Yang Tidak Biasa Diminta Yaitu Disini Dalam Hal Ini Adalah Meminta Agar Beliau Menjadi Teman Nabi Di Dalam Surga Ketika Ditanya Apa Ada Selain Itu Tidak Hanya Itu Hanya Itu Yang Saya Minta Menjadi Teman Kamu Di Dalam Surga Permintaan Yang Luar Biasa Dan Cerdas Karena Kalau Seseorang Sudah Dikatakan Menjadi Teman Nabi Di Dalam Surga Artinya Dia Ada Jaminan Untuk Masuk Kedalam Surga Kemudian Nabi Mengatakan Fa'a'inni Ala Nafsika Bikat Surati Sujud Kalau Kamu Minta Kayak Begitu Minta Agar Bisa Menjadi Temanku Di Dalam Surga Maka Perbanyaklah Intinya Perbanyaklah Kamu Solat Sujud Yang Dimaksud Disini Adalah Solat Solat Yang Dimaksud Adalah Solat Sunnah Ketika Dikatakan Perbanyaklah Sujud Artinya Perbanyaklah Solat Sunnah Terkadang Suatu Suatu Perbuatan Itu Dinamakan Dengan Bagian Dari Perbuatan Itu Sujud Adalah Salah Satu Rukun Terbesar Daripada Solat Sehingga Terkadang Disebut Sujud Yang dimaksud Adalah Solat Jadi Menyebutkan Sebagian Tetapi Yang dimaksud Seluruhnya Seperti Kemarin Kharif Misalnya Sab'ina Kharifah Kharif itu Salah satu musim Dari empat musim Yang ada Dalam setahun Tetapi Yang disebut Ketika disebut Sab'ina Kharifah Dalam hadis itu Maksudnya Sab'ina Sana Artinya 70 tahun Bukan 70 Musim Kharif Meskipun Ketika disebut 70 musim Kharif Artinya Juga setahun Artinya 70 tahun Disini disebut Sujud Yang dimaksud Adalah Solat Keseluruhan Dimorai Dari Takbiratul Ikhram Sampai Salam Bukan hanya Memperbanyak Sujudnya Saja Tetapi Memperbanyak Solat Sunnah Ketika Dikatakan Katratis Sujud Maka Yang dimaksud Adalah Solat Sunnah Bukan Solat Wajib Karena Kalau Solat Wajib Itu Sudah Tertentu Yaitu Luhur 4 rekaat Asar 4 rekaat Maghrib 3 rekaat Isyad 4 rekaat Subuh 2 rekaat Sudah Tertentu Tidak 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 Maka Ketika Memperbanyak Sujud Artinya Memperbanyak Solat Sunnah Agar Artinya Begini Nabi Agar Kamu Memang Betul-betul Nanti Menjadi Temanku Di Dalam Surga Maka Bantulah Aku Dengan Kamu Memperbanyak Solat Sunnah Hadirin Rahimakumullah Sesuatu Yang Sunnah Ini Tentu Derajatnya Dibawah Sesuatu Yang Wajib Yang Wajib Harus Lebih Didahulukan Dari Sesuatu Amalan Yang Hukumnya Sunnah Solat Fardu Harus Didahulukan Dari Solat Sunnah Puasa Fardu Harus Didahulukan Dari Puasa Sunnah Yang Fardu Itu Didahulukan Dari Yang Sunnah Itu Sesuatu Hal Yang Sudah Maklum Bagi Kita Meskipun Sebagian Orang Kemudian Ada Yang Mendahulukan Yang Sunnah Dari Yang Wajib Orang Yang Mendahulukan Yang Sunnah Kemudian Meninggalkan Yang Wajib Maka Mereka Mahrul Mereka Tertipu Di akhirat Nanti Dia Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Dari Amal Yang Dilakukannya Sebaliknya Seseorang Yang Tersibukkan Dengan Melakukan Yang Wajib Sehingga Meninggalkan Yang Sunnah Maka Dia Ma'zur Maka Dimaafkan Dia Dia Dimaafkan Tidak Di Azab Nanti Di Akhirat Sebagaimana Disebutkan Dalam Kitab Fathul Bari Karya Juga Ibnu Hajjar Al-Asqolani Disebutkan Bahwa Sebagian Al-Aqabir Para ulama Besar Mengatakan Barang Siapa Yang Tersibukkan Dengan Sesuatu Yang Fardu Sehingga Tidak Sempat Melakukan Yang Sunnah Tersibukkan Dengan Waktunya Tersibukkan Dengan Melakukan Yang Wajib Wajib Sehingga Yang Sunnah Tidak Dikerjakan Bahwa Ma'zur Maka Dia Dimaafkan Tidak Apa-apa Di akhirat Nanti Dia Akan Selamat Dia Tidak Akan Diazab Dengan Sebab Itu Kebalikannya Barang Siapa Yang Tersibukkan Dengan Sesuatu Yang Tersibukkan Dengan Sesuatu Yang Sunnah Sehingga Tidak Sempat Melakukan Yang Wajib Yang Sunnah Saja Dikerjakan Misalnya Sholat Malam Sampai Mendekati Subuh Begitu Mau Subuh Dia Tidur Tidak Sholat Tidak Sholat Subuh Maka Bahwa Mahrur Maka Dia Tertibu Dia Perasaan Dia Di dunia Ini Amal Saya Sudah Banyak Sholat Saya Sudah Banyak Saya Nanti Pasti Masuk Surga Begitu Dia Mati Dia Ternyata Tidak Mendapatkan Apa-apa Dari Apa Yang Dilakukannya Karena Dia Meninggalkan Perkara Yang Sunnah Karena Perkara Yang Wajib Itu Wajib Pertama Yang Kedua Dari Sisi Pahalanya Itu Jauh Lebih Besar Dari Sisi Pahalanya Tidak Tertandingi Oleh Amalan Sunnah Sebanyak Apapun Kenapa Dikatakan Menghadiri Majelis Ilmu Itu Pahalanya Lebih Baik Dari Sholat Sunnah Seribu Rkaat Ya Karena Tolabula Ilmi Maksudnya Tolabula Ilmi Fardu Ain Itu Adalah Hukum Yang Wajib Sedangkan Sholat Sunnah Itu Sunnah Maka Sebanyak Apapun Sholat Sunnah Dilakukan Tidak Bisa Membandingi Satu Perkara Amalan Yang Wajib Tidak Akan Bisa Membandingi Itu Pahalanya Makanya Kalau Imam Shafi'i Mengatakan Bahwa Tolabula Ilmi Khairun Minan Nafila Itu Sesuatu Yang Sudah Pas Ketika Nabi Mengatakan Khairun Laka Min Antus Solli Al Farok Dari Dalam Hal Menghadiri Majelis Ilmu Itu Bukan berlebihan Karena ini wajib Sementara ini sunnah Sebanyak apapun yang sunnah Tidak bisa mengalahkan yang wajib Maka orang yang berakal Dia akan mendahulukan yang wajib Dari yang sunnah Dalam hal Prioritas kita dalam belajar Dan prioritas kita dalam Beramal kita harus mendahulukan Yang wajib dari yang sunnah Dalam belajar ilmu agama Dahulukan ilmu yang wajib Dari yang tidak wajib Dalam hal beramal Dahulukan amalan yang wajib Dari amalan yang sunnah Begitu seterusnya Itu namanya Orang yang berakal Orang yang berakal Selalu dia mendahulukan Yang paling penting Dari sesuatu yang penting Solat sunnah penting Solat wajib lebih penting Puasa sunnah penting Puasa wajib lebih penting Maka dahulukan yang lebih penting Dari yang penting Dahulukan yang wajib Dari yang sunnah Hadirin rahimakumullah Ketika nabi mengatakan Tentu setelah Setelah melakukan Hal-hal yang fardu Setelah Rabiah ibn Ka'ab Al-Aslami melakukan Yang wajib dan meninggalkan Yang haram Kemudian perbanyak Solat sunnah Itu akan membantu Seseorang Untuk nanti Masuk ke dalam surka Bersama Rasulullah S.A.W Dalam hadis kudsi Disebutkan Tidaklah hambaku Mendekatkan diri Kepadaku Dengan Sesuatu Yang lebih aku cintai Dari sesuatu Yang telah aku fardukan Artinya Sesuatu yang Lebih cepat Menghantarkan Seseorang Pada derajat Yang tinggi Indah Allah Adalah Mengamalkan Sesuatu yang fardu Mengamalkan Sesuatu yang fardu Itu mempercepat Seseorang Untuk Mencapai Derajat Yang tinggi Indah Allah Solat yang wajib Dikerjakan Yang puasas Yang wajib Dikerjakan Al-amru bil-ma'ruf Wa nahyu'anil-mungkar Belajar ilmu agama Mengajarkan ilmu agama Ini adalah Jalan Yang mempercepat Menghantarkan Seseorang Kepada derajat Yang tinggi Indah Allah Itu makna Hadis kudsi itu Wama taqarrab Ilayya Abdi Bishai'in Ahabba Ilayya Mimma Uftaratu Alih Kemudian Apa lanjutkan Hadis itu Wala Yazalu Abdi Yataqarrabu Ilayya Binna Wafil Hatta Uhibbahu Dan Wala Yazalu Dan Ketika Seseorang Hambaku itu Senantiasa Mendekatkan diri Kepadaku Dengan yang sunnah Setelah yang wajib Kemudian Dia melakukan Yang sunnah Maka Aku akan Mencintainya Artinya Dia akan menjadi Waliullah Ini Tahapan Seseorang Untuk mencapai Derajat wali Pertama Dia harus Melakukan Hal-hal yang wajib Dengan pengertian Menjalankan Perkara yang wajib Dan meninggalkan Perkara yang diharumkan Atas dasar iman Kepada Allah Dan Rasulnya Yang benar Setelah itu Setelah yang wajib Semuanya Dikerjakan Yang haram Semuanya Ditinggalkan Kemudian Melakukan Amalan yang sunnah Jika itu dilakukan Maka Allah Akan mencintainya Dia akan menjadi Waliyun Min awliya Allah Mudah Untuk diucapkan Tetapi Dalam prakteknya Akan sulit Dalam menjalankan Yang wajib saja Sedikit orang Yang bisa Melakukannya Seluruhnya Sebagian kita Melakukan Sebagian Tidak Sebagian Dalam menjauhi Perkara yang haram Juga berat Kalau kita Menjauhinya Seluruhnya Sebagian kita Sebagian Ditinggalkan Sebagian Masih Dilakukan Untuk Untuk menjadi Orang yang bertakwa Harus menjalankan Semua Yang diwajibkan Baik Wajiban yang Zohira Maupun yang Kalbiya Untuk Menjadi orang yang Bertakwa Dia harus meninggalkan Semua Yang diharamkan Baik perkara yang Diharamkan itu Zohira Maupun Kalbiya Setelah itu Baru dia Menambah Amalan Sunnah Ketika dia menambah Amalan Sunnah Meskipun Satu macam Amalan Sunnah Dengan secara Istiqamah Maka dia akan Menjadi Waliyun Min Awliya Allah Jadi ketika Nabi mengatakan Fa'a'ini Ala nafsika Bikathrati Sujud Biar kamu itu Menjadi temanku Nanti di dalam surga Maka perbanyaklah Sholat Sunnah Itu tentu saja Setelah beliau Menjalankan Semua Atau sholat-sholat Yang wajib Hadirin Rahimakumullah Kita lanjutkan lagi Pembahasan berikutnya Hadis berikutnya Wa'anibni Umar Radiyallahu ta'ala Anhumah Kala Hafidtu Njoko Sapa Yang sun Minan Nabi Sangking Kanjeng Nabi Sallallahu Atau sholat-sholat-sholat-sholat Atau disini Mutafakun Wa'anibni Umar Wa'anibni Umar Wafiriwayatin Lahumah Lahumah Al-Bukhari Wa Muslim Wa Raka'adainih Lan Ramrekaat Ba'adal Jumu'ati In dalam Sawusih Sholat Jum'at Fi Baytihi Hadirin Rahimahkumullah Hadis ini menjelaskan tentang Solat yang disebut dengan Solat Rawatib Solat sunnah Rawatib Adalah solat sunnah yang mengiringi Solat Fardu Baik sebelumnya maupun setelahnya Itu yang disebut dengan Rawatib Yang kita menyebutnya Qobliyah dan Ba'adiyah Qobliyah artinya Qobliyah sebelum melakukan Solat Fardu Ba'adiyah artinya Solat sunnah yang dilakukan Setelah melakukan Solat Fardu Berapa reka'ad Solat Rawatib itu Dalam satu riwayat Yang sedang kita bahas ini Itu adalah Sepuluh Sepuluh reka'ad Ada dalam riwayat yang lain Itu dua belas Dua belas Apa saja Sepuluh reka'ad itu Yaitu Yang pertama Dua reka'ad sebelum zuhur Kemudian yang kedua Dua reka'ad setelah asar Setelah zuhur Saya ulangi lagi Dua reka'ad sebelum zuhur Kemudian dua reka'ad setelah zuhur Kemudian dua reka'ad setelah Apa Dua reka'ad Dua reka'ad setelah maghrib Ngikuti urutan ini Kemudian dua reka'ad setelah isya' Kemudian dua reka'ad sebelum subuh Ini yang mu'akad Yang sunnah Mu'akgadah Saya ulangi lagi Yang berarti Dua reka'ad sebelum zuhur Dua reka'ad setelah zuhur Sudah empat Kemudian dua reka'ad setelah maghrib Kemudian dua reka'ad setelah maghrib Sudah delapan Kemudian dua reka'ad sebelum subuh Itu sepuluh reka'ad Ini yang nabi tidak pernah meninggalkannya Kecuali karena ada uzur Itu yang disebut dengan mu'akgadah Bukan artinya penting atau tidak penting Karena dalam buku-buku Buku-buku di sekolah Sering disebut sunnah mu'akgadah Dalam kurung sunnah yang penting Sunnah gairu mu'akgadah Dalam kurung sunnah yang tidak penting Kok ada sunnah yang tidak penting Sebenarnya ada perkara sunnah yang tidak penting Jadi yang mu'akgadah itu Nabi senantiasa melakukannya Tidak pernah meninggalkannya Kecuali jika ada uzur Tapi kalau yang gairu mu'akgadah Kadang nabi melakukannya Kadang nabi tidak melakukannya Itu perbedaan antara mu'akgadah Dan yang gairu mu'akgadah Yang mu'akgadah ada sepuluh Ada sepuluh ini Ada yang menambahkan tadi dua belas Itu yaitu kobliyah asar Kalau disini asarnya kan tidak ada sama sekali Ada yang mengatakan yang mu'akgadah dua belas Yaitu tambah kobliyah asar Jadi dua rekaat sebelum subuh Dua rekaat sebelum zuhur mulainya Dua rekaat setelah zuhur Kemudian dua rekaat sebelum asar Untuk tambahan selain riwayat ini Kemudian dua rekaat setelah maghrib Kemudian dua rekaat setelah isyak Kemudian dua rekaat sebelum subuh Ini yang mu'akgadah Kalau lainnya misalnya Nanti sebelum duhur empat rekaat Empat rekaat Kemudian sebelum asar Kemudian sebelum maghrib Sebelum isyak Ini adalah Juga ruatib Tetapi Mugairu mu'akgadah Dalam satu riwayat disebutkan Rokatah ini Ba'adal jumu'ah Yaitu dua rekaat setelah sholat jum'at Ini bantahan terhadap orang wahabi Kelompok wahabi yang mengatakan Gak ada ba'adiyah jum'at Gak ada qobliyah jum'at Kalau kita Ahlu sunnah wal jama'ah Itu melakukan qobliyah jum'at Dan ba'adiyah jum'at Orang wahabi mengatakan Gak ada qobliyah jum'at Gak ada ba'adiyah jum'at Dan ini bantahannya Karena dalam satu riwayat Itu disebutkan Dalam riwayat ini Juga riwayat Bukhari Muslim Disebutkan Warokataini ba'adal jumu'ah Fibaitihi Hadirin rahimahumullah Kemudian disebutkan Dalam hadis ini Fibaitihi Nah ini menunjukkan bahwa Sholat sunnah itu Yang lebih utama Dilakukan di rumah Jadi sholat sunnah rawatib itu Yang lebih utama Dilakukan di rumah Tidak di masjid Jadi bagi laki-laki Bagi laki-laki Sholat wajib Itu yang lebih utama Dilakukan di masjid Sholat sunnah Yang lebih utama Dilakukan di rumah Itu untuk laki-laki Jangan Jangan Sampai Kemudian rumah itu Gak pernah digunakan Untuk sholat Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda La taja'alu Buyutakum Al-kubur Maknanya Seperti itu Jangan Kalian Jadikan Rumah-rumah Kalian itu Jadi kuburan Maksudnya Bukan berarti Gak boleh Disitu Buat kuburan Tetapi Jangan Jadikan Rumah kalian itu Kayak kuburan Kuburan pada Umumnya Orang yang Di dalamnya Sholat apa enggak Ya enggak Sudah mati Orang yang Dipendem Di dalam kuburan Itu sholat apa enggak Enggak sholat Kecuali Para nabi Kalau para nabi Pengecualian Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Para nabi itu Hidup Mereka Sholat di dalam Kubur Ini Pengecualian Tapi selain para nabi Di dalam Kuburnya Enggak Sholat Dalam Kuburnya Enggak Sholat Maka Nabi Bersabda Janganlah Kalian Jadikan Rumah kalian itu Kayak kuburan Penghuninya Enggak pernah Sholat di dalamnya Penghuninya Enggak pernah Sholat di dalamnya Kadang enggak ada Musholahnya Di dalam rumah Enggak ada kamar Yang dikhususkan Untuk tempat sholat Jadi kayak Kuburan rumahnya Karena enggak pernah Digunakan untuk Sholat Makanya Disini disebutkan Sholat sunnah Rawatib Itu Bagi laki-laki Yang lebih utama Dilakukan di rumah Jadi sholat sunnah dulu Baru pergi ke masjid Nanti sholat Wajibnya di masjid Itu yang Lebih utama Tapi kalau Seandainya sholat sunnahnya Juga di masjid Atau di musolah Juga tidak apa-apa Ini Masalah Keutamaan Yang lebih Utama Dilakukan Di rumah Sholat sunnah itu Nabi melakukannya Fibaitihi Di rumahnya sholat sunnah Baru kemudian ke masjid Untuk sholat Tapi kalau Bagi perempuan Sholat wajib Yang lebih utama Itu di rumah Itu bagi Perempuan Tetapi Kalau seorang Perempuan Kemudian Pergi ke masjid Tidak boleh Dilarang Tidak boleh Dilarang Untuk pergi ke masjid Karena Di dalam Hadis Juga disebutkan Latam na'umu Ima Allah Masajidakum Artinya Jangan kalian Cegah Perempuan Perempuan Itu Untuk datang Ke masjid Masjid kalian Biarkan Mereka datang Ke masjid Tetapi Tentu Tidak boleh Bagi seorang Perempuan Keluar dari rumahnya Dalam Keadaan Misalnya Memakai Perhiasan Dan Wawangian Itu Larangan Secara umum Apakah ke masjid Atau tidak Ke masjid Seorang Perempuan Tidak boleh Memakai Wawangian Dan Apa namanya Perhiasan Dalam rangka Untuk Menimbulkan Fitnah Di kalangan Kaum laki-laki Itu yang Menjadikan Haram Kalaupun Tidak tujuannya Itu Tidak sampai Pada hukum Haram Tetapi Tetapi Sebaiknya Itu dihindari Oleh seorang Perempuan Ketika dia Keluar dari rumah Termasuk Ketika Pergi ke Masjid Karena Banyak Kaum perempuan Pada zaman Sekarang Dan zaman Sebelumnya Yang ketika Keluar Ke masjid Itu Apa Macak Dulu Kalau Sholat di rumah Pakai Mukena Seadanya Elek-elekan Yang penting Dipakai Untuk Sholat Tapi Kalau dia Ke masjid Maka Pakai Mukena Yang terbaru Apalagi Kalau Sholat Aydul Fitri Itul Adha Banyak orang Maka Mukenanya Baru Memakai Wangian Delamnya Dipasang Semua Dan sebagainya Untuk Apa Ini Kebiasaan Yang Tidak Baik Makanya Dikatakan Perempuan Sholat Wajib Itu Sebaiknya Di rumah Tetapi Tidak Boleh Kita Melarang Seorang Perempuan Itu Hadir Di masjid Pada Zaman Nabi Banyak Juga Kaum Perempuan Yang Sholat Di masjid Sehingga Diriwayatkan Dalam Hadis Yang Lain Bahwa Pada Zaman Nabi Sholatnya Itu Shof Yang Di depan Itu Adalah Laki-laki Shof Yang Di belakang Itu adalah Shof Untuk Kaum Perempuan Artinya Yang utama Perempuan itu Di rumah Tetapi Jika Mereka Kaum Perempuan Pergi Ke masjid Tidak Boleh Dilarang Tetapi Harus Tadi Dengan Ketentuan Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Diharumkan Hadirin Rahimakumullah Kemudian Dalam Riwayat Muslim Disebutkan Karena Iza Tolak Al-fajr La Yusalli Ila Ruk'ataini Khafi Fadain Bahwa Ketika Terbit Fajar Maksudnya Fajar Sodik Maka Nabi Tidak Sholat Kecuali Dua rekaat Yang Ringan Ini Menunjukkan Bahwa Sholat Sunnah Kobliyah Subuh Ini Jangan Panjang Panjang Dianjurkan Untuk Meringankan Artinya Tidak Memperlama Pelaksanaan Sholat Sunnah Kobliyah Subuh Dengan Lafat Khafi Fadain Yang Ringan Jadi Takhfif Untuk Sunnah Subuh Dan Bahwa Sholat Sunnah Kobliyah Subuh Itu Jumlah Rekaat Dua Rekaat Dua Rekaat Saja Sebelum Subuh Dan Dilakukan Secara Ringan Ringan Itu Maksudnya Bukan Berarti Menyingkat 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 Bacaan Sholat Tetapi Tidak Misalnya Memperpanjangnya Misalnya Suratnya Baca Surat Al-Baqarah Misalnya Habis Waktunya Nanti Sholat Subuh Tidak Jadi Sholat Subuh Atau Misalnya Dia Rukuknya Atau Sujudnya Dia Baca Doa Yang Panjang Tidak Seperti Itu Tetapi Dikatakan Khafifat Anjurannya Seperti Itu Hadirin Rahimakum Allah Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Terima Tidak Ini yang dimaksud duha Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan 4 rekaat sebelum zuhur Tadi 2 rekaat, berarti yang 2 rekaat itu yang khairu mu'aggadah Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qabliyah sebelum zuhur itu 4 rekaat Ini Syekh menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sholatul duha Wa anha, ay an Aisyah ta rabbiallahu ta'ala anha qalat Lam yakunin Nabi SAW ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahu dan minhu ala rakaatayil fajri Lam yakun orang-orang sapa Nabi SAW ala syai'in ingatasi suici-wici minan nawafil sangking Bira-bira perkara kang sunnah asyadda iku luweh banget apani ta'ahudan Apani ta'ahudan Artinya Orang ninggal neneh minhu ahla rakaatayil fajri ingatasi rong rekaatay sholat subuh Mutafakun alaih Wali muslimen lan kedua imam muslim Rok atta al-fajr utawirong rekaatay sholat fajr sholat subuh Iku khairun luweh bagus minat dunia tinimbang sangking dunya wa malan perkarafihakang yang dalam dunya Ini luar biasa tentang sholat apa sholat sunnah qobliyah subuh Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu artinya tidak ada sholat sunnah yang lebih dipegangi Tidak ditinggalkan sama sekali Selain sholat sunnah qobliyah subuh Artinya sholat sunnah yang paling dipegangi Tidak boleh sampai ketinggalan Tidak boleh sampai tidak sholat Sholat sunnah itu adalah qobliyah subuh Yang paling diutamakan Yang lain juga diutamakan Tetapi yang ini yang qobliyah subuh itu memiliki perhatian yang khusus dari Rasulullah SAW Sehingga jangan sampai qobliyah subuh itu ditinggalkan Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat qobliyah subuh Diusahakan kita untuk tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh Kenapa? Ada fadilah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim Bahwa Rasulullah SAW bersabda Dua rekaat sholat sunnah qobliyah subuh Itu lebih baik dari dunia dan segala isinya Ini fadilah yang luar biasa Ini sholat sunnah Sholat sunnah dikatakan Pahalanya begitu sangat besar Sehingga dikatakan lebih baik daripada dunia dengan segala isinya Dua rekaat sholat sunnah qobliyah subuh Pahalanya seperti itu besarnya Padahal ini adalah perkara yang sunnah Jika yang sunnah aja kayak begitu Bagaimana pahala sholat subuh? Bagaimana dengan pahala sholat subuh? Tentu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan sholat qobliyah subuh Qobliyah subuhnya saja khairun minat dunia wa mafiha Maka sholat subuhnya jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan qobliyah subuh Maka sholat subuh harus diperhatikan Jangan tidur aja sholat subuh Berjamaah dengan sholatnya berjamaah Kemudian melakukan qobliyah sebelumnya Apalagi di bulan Ramadan seperti ini Ada banyak-banyak orang Sebagian jantri juga Habis sahur Kemudian tidur Sholat subuhnya telat Atau sendirian Mudah sendirian Gak pakai kobliyah lagi Ini apa? Ini akan rugi Lebih-lebih di bulan Ramadan Tidak di bulan Ramadan pun lebih Kita lihat fadilahnya Sholat sunnah qobliyah subuh Itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya Kalau sholat subuh kemudian Tidak dilakukan atau terlambat atau qobohan Ini sangat memprihatinkan Syekh mengatakan bahwa salah satu tanda Orang munafik Itu berat melakukan sholat isyak dan sholat subuh Ini kita harus koreksi diri kita Kita kalau sholat isyak berat tidak? Atau sholat subuh berat tidak bagi kita? Kalau seseorang itu berat mengerjakan sholat subuh Atau berat mengerjakan sholat isyak Nanti saja, nanti saja, nanti saja Kemudian sholat isyak ditinggalkan Atau sholat subuhnya itu kemudian terlambat Dari waktu yang telah ditentukan Maka itu pertanda Ada sifat kemunafikan di dalam hatinya Maka waspada Waspada terhadap hal ini Perhatikan sholat subuh dan sholat isyak Meskipun semua sholat itu harus diperhatikan Tetapi yang banyak dilalaikan oleh kita Adalah dua sholat ini Kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib Apalagi maghrib ini Rame sekali masjid musyola Isyak dan subuh Ini yang sering dilalaikan oleh sebagian umat islam Dan sholat mengatakan Tanda, salah satu tanda Orang munafik itu berat Kalau mengerjakan sholat subuh dan sholat isyak Waspada lah Sholat subuh ini khususnya Banyak yang kemudian Apa namanya Tidur di waktu sholat subuh Bukan hanya dia Pelat dalam sholatnya Tetapi dia juga Enggak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak Pagi adalah waktu yang diberkai Di dalam hadis disebutkan Umatku itu diberkai di waktu paginya Maka waktu pagi itu Yang mubarak yang diberkai Jangan digunakan untuk Kemudian sekedar tidur saja Akan rugi kita Kalau waktu pagi yang ini semestinya efektif Kemudian kita gunakan untuk tidur Kita merasa pagi ini Waktu yang sangat efektif Efektif dalam segala hal Efektif untuk belajar Efektif untuk membaca Efektif untuk menghafal Efektif untuk belajar Orang yang bekerja ke sawah juga Efektifnya di pagi hari Orang yang mau ke kantor Orang yang buka toko Orang yang bekerja Apapun itu di waktu pagi Itu di waktu pagi adalah waktu yang Waktu yang paling pas Untuk melakukan segala macam kegiatan itu Setelah tidur fresh Pikiran kita Waktu yang begitu Bagus Yang begitu diberkai Penuh dengan kebaikan Dia malah ngorok Tidur Mau dapat apa dia? Mau dapat apa? Ini pemalas Namanya orang pemalas Jangan kita menjadi pemalas Seperti itu Tidur nanti Misalnya menjelang zuhur Ada waktunya Malam itu waktu untuk tidur Habis sholat isya' Jika gak ada muroja'ah Gak ada muzaqarah Gak ada belajar ilmu agama Gak ada hal yang penting Dalam ketaatan Segera tidur Agar nanti bisa Bangun malam Untuk sholat malam Dan seterusnya Nah kecuali Jika ada kesibukan Yang penting Kalau cuman main hp Apa? Kemudian Yang menjadikan dia main hp Sampai tengah malam Sampai jam 1 Kemudian sahur Males-malesan Habis itu tidur lagi Subuh ketinggalan Apalagi Kobliahnya Subuh aja ketinggalan Sudah gak jamah Lagi sholatnya Habis itu ngajinya Males, lemes Dan sebagainya Apa yang didapat Dari Manfaat Yang didapat Dari Kebiasaan Yang seperti itu Kita harus merupakannya Waktu pagi Waktu yang mubarak Nabi mengatakan Burikali Ummati Fibuku Rihat Hadirin Rahimahkumullah Sangat Iman Apabila kita Kemudian tidak Memanfaatkan Waktu pagi Yang penuh berkah ini Dengan berbagai macam Amal yang Yang baik Akan dapat Hasil yang Hasilnya Akan banyak Yang kita dapatkan Di waktu pagi ini Hadirin Rahimahkumullah Demikian Yang bisa kita Sampaikan Dalam pengajian Pagi hari ini Semoga Apa yang kita Sampaikan Bisa menjadi Ilmu yang bermanfaat Bagi kita Di dunia Walakhirah Barakallahu fikum Wallahu muwaffiq Ila akhwami tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La ilaha illallah Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi ghafir li wa liwalidayya wa lilmu'minin wa almu'minat Selamat 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 Selamat